Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tata cara puasa syawal sesuai sunnah Sahabat muslim rahimahullah Salah satu ibadah sunnah pada bulan syawal adalah melaksanakan puasa 6 hari Pelaksanaan puasa ini tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan puasa lainnya Namun puasa di bulan syawal ini memiliki keistimewaan yang luar biasa Sebagaimana Sabta Nabi SAW Artinya Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan syawal Maka dia berpuasa seperti setahun penuh Hadis riwayat muslim Melihat keistimewaan puasa bulan syawal Maka kita sebagai umat muslim mari berusaha untuk menjalankannya Kemudian niat puasa syawal Untuk niat puasa syawal malam hari adalah sebagai berikut Sedangkan niat puasa syawal pagi atau siang hari adalah sebagai berikut Ada pun tata cara puasa sunnah syawal adalah sebagai berikut 1. Puasa sunnah syawal dilakukan selama 6 hari Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa puasa syawal itu dilakukan selama 6 hari Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan syawal Maka dia berpuasa seperti setahun penuh Hadis riwayat muslim 2. Lebih utama dilaksanakan sehari setelah idul fitri Namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan syawal Syekh Muhammad bin soleh al-usaymin rohimahullah berkata Para fukuhak berkata bahwa yang lebih utama 6 hari di atas dilakukan setelah idul fitri Secara langsung Ini menunjukkan bersekirah dalam melakukan kebaikan 3. Lebih utama dilakukan secara berurutan Namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan Syekh ibnu usaymin juga berkata Lebih utama puasa syawal dilakukan secara berurutan Karena itulah yang umumnya lebih mudah Itu pun tanda berlomba-lomba dalam hal yang diperintahkan 4. Usahakan untuk menunaikan kodok puasa terlebih dahulu Agar mendapatkan ganjaran puasa syawal Yaitu puasa setahun penuh Ibnu rojab al-hambali rohimahullah berkata Siapa yang mempunyai kewajiban kodok puasa Ramadan Hendaklah ia memulai puasa kodoknya di bulan syawal Hal itu lebih akan membuat kewajiban seorang muslim menjadi gugul Bahkan puasa kodok itu lebih utama dari puasa 6 hari syawal 5. Boleh melakukan puasa syawal pada hari jumat dan hari sabtu Imam Nawawi rohimahullah mengatakan Ulama syafiyyah berpendapat bahwa dimakruhkan berpuasa pada hari jumat secara sendirian Namun jika diikuti puasa sebelum atau sesudahnya Atau bertepatan dengan kebiasaan puasa Seperti berpuasa nadar karena sembuh dari sakit dan bertepatan dengan hari jumat Maka tidaklah makruh Hal ini menunjukkan masih bolehnya berpuasa syawal pada hari jumat karena bertepatan dengan kebiasaan Hadapun berpuasa syawal pada hari sabtu juga masih dibolehkan Sebagaimana puasa lainnya yang memiliki sebab Masih dibolehkan dilakukan pada hari sabtu Misalnya jika melakukan puasa arofah pada hari sabtu Demikianlah mengenai tata cara pelaksanaan puasa syawal Mudah-mudahan dapat bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!